kemana mbak sutrolnya weh bisa di interaksi kak? ini baca buku buku apa nih? ilmu klinik jagading lelembut maksudnya apa nih? coba 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 kisabdu panuluh ilmu pengetahuan seputar klinik lelembut dan cimat semar mesem semar mesem dapat digunakan untuk cimat pengasihan orang yang memakainya bisa menarik lawan jenis atau dipercayai oleh banyak orang hanya perlu menyimpan cimat di dalam rumah dan membaca mantra dan menunjukkan nama orang yang diinginkan serem banget guys tuyul mulai tuyul dapat digunakan untuk persugihan persugihan untuk membuat penggunanya mendapatkan harta dari tempat yang tidak terduga pengguna harus menyediakan kurungan ayam di dalam rumah dan di dalam darut klereng dan yuyu yuyu apa nih? kepiting sawah untuk mainan si tuyul klereng dan kepiting sawah loh tali ocong tali ocong dapat digunakan untuk pengasihan memikat lawan jenis apa mungkin pocong yang mengganggu itu karena dia mau minta tolong ada warga yang memanfaatkannya untuk ilmu hitam aku harus menanyakan pada bapak-bapak di depan oke oke kemungkinan ini penyebabnya guys dia diganggu oleh ocong ada yang memanfaatkan ilmu tali pocong gitu oke cara penggunaan orang yang ingin menggunakan ilmu tersebut harus mengambil tali ocong di bagian atas kepala lalu menyimpannya di dalam peti dan disepungkannya di rumah akibat orang yang menggunakan ilmu ini harus memberikan pengorbanan yang setimpal sesuai dengan seberapa besar permintaannya biasanya pemilik tali ocong akan menghantui orang tertentu atau meneror penduduk sekitar oh iya kayaknya ini cara menggurikan ilmu-ilmu tersebut akan digurui ketika tali ocong dikembilikan ke pocong yang diambil oke oke cara menggoyang oke oke sudah nampaknya guys kembalikan buku oke kita kembali ke bapak-bapak tadi dan menanyakan siapakah yang menggunakan tali ocong loh nek ini nenek yang tadi wah ini seneng banget nenek oke pak pak sepertinya saya tahu penyebab saya diganggu mungkin ada yang menggunakan ilmu hitam di desa ini apakah ada orang yang mencurigakan di desa ini pak aduh sebenarnya ada beberapa orang yang sering dibicarakan warga desa karena menurut warga ada yang tidak wajar dari mereka mbak oke siapa saja pak ada tiga orang katanya kisah yang pertama pak somat pak somat beliau ini punya istri tiga padahal dia tergolong kurang mampu dan tidak begitu rupawan rumahnya nomor tiga dekat jalan desa yang kedua pak mamat beliau ini kaya raya padahal hanya pedagang siomai dan siomainya juga tidak begitu enak rumahnya nomor satu dekat Gapura yang ketiga pak lurah beliau ini bisa mendapat tiga periode padahal kiterjanya tidak begitu bagus rumahnya nomor dua belas dekat rumah dinas oke ada pak somat pak mamat sama pak lurah guys ya oh begitu terima kasih infonya pak berarti kita ke rumah pak somat dulu nih oh sepertinya aku harus cek rumah orang-orang yang disebut pak soleh tadi deh kalau pengen berhenti diganggu pocong hmm kayaknya rumah ini sepi ini rumah pak somat ya pak somat tadi istrinya tiga gitu guys ya istrinya tiga oh siapa yang tidur nih dan dia tidak begitu rupawan katanya guys hehehe oh ini pak somat dan ini tiga istrinya hehehe ini lucu banget sih hehehe hehehe ngapain lu mbak oke gua akan buka-buka dulu malah tau ada item yang bisa gua dapatkan disini guys hmm apa ini oke buka dulu ambil ambil semermesem sepertinya bukan pak somat yang mengambil tali pocong menurut buku di rumah mbak Sutro ini adalah semermesem hehehe pantesan dia punya tiga istri hehehe ha, sudahlah aku cek ke rumah berikutnya oi main mbak serem banget lu wucet lu emang nih gua kembali nih tuh ambil sana butuh gua bye kenceng gak sih enggak ya hehehe ini ya rumah pak mamat tiba-tiba disitu besar juga ya tapi aneh rumah ini juga sepi gak ada orang hmm atau memang seluruh desa ini oke katanya rumah pak mamat tuh besar dan sepi katanya guys yowes mari kita periksa rumah pak mamat dan main bagus juga sih ini kalau di jaman dulu nih udah bagus banget guys ya disini gak ada di lemari wah sofanya bagus sih eeeh ini hmm gua tau nih pasti pak somat ini melihara tuyul kali ya tuh kan hehehe apa gua bilang eh hehehe hehehe ngapain pergilah oh ini nih pinting sawah sama klereng hmm pasti pak lurah ini guys waduh eh kawan pak lurah nih oke kita akan ke rumah pak lurah guys rumah yang terakhir ya hmm belakangnya gak dikunci kayaknya ada orang di dalam aku harus masuk diam-diam oke oke kita masuk ke rumah pak lurah secara diam-diam guys mudah-mudahan pak lurahnya gak tau kita sedang ngintip ke rumahnya oke hello oh apa itu apa itu gua bisa intrek mana yang bisa gua intrek gak ada ini keluar ya bisa keluar gak sih bisa keluar gak sih gak bisa guys gak bisa guys oh 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 itu 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 guys ini aja guys langkain gak gua langkain lo heheheh dia goyang-goyang minta tolong guys gua langkain lo gua pinjak kalo lo pinjak gak dia ngilang dia ngilang dia ngilang dia ngilang heheheh ampun 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 ada ruangan sini guys oke ini apa nih kita menghidupkan lilin kah ini semuanya ini muncul guys ini buka bener kan pak luar kan aku harus kembalikan ke makamnya aku harus cepat-cepat cari makam pemilik tali pocong ini oke kita ke makam guys makam tempat pocongnya diambil ambil tali pocong harus kemana nih sini oh ini dia nih oh milang deh guys kaget gaming lu ngapain tiba-tiba muncul pocong tembak unti dia ngejar kan oh ada cangkul udah gak oh gua gak tau kalau udah cangkul disitu guys cepet banget deh oh my god kita kembalikan kah tali pocongnya guys kembalikan lah lo oke serah lo dengan tenang lo ngapain lo joget-joget gue keluar kayak mana dong bisa lopet kah tolongin gue weh tolongin gue oh ada pak mana-mana pak marijo gue disini mbak kinan oh ada pak soleh pak soleh di dalam makam astaga mbak kinan sini naik saya bantu oke 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 terima kasih oke nice akhirnya pak soleh dan pak marijo menolong kita guys ya setelah aku kembalikan tali pocong tadi malam aku tidak menemui gangguan apapun hingga pagi ini oke pokus lah kalau gitu langsung pak marijo ya syukurlah ini semua berakhir wah adem juga ya agar pemilik tali itu tenang dan tidak meneguh lagi soal pak lurah biarlah warga disini yang menyelesaikannya oke tamat kayak gitu doang wah kita udah berhasil menghilangkan gangguan atau teror si ocong di desa gondomait ini guys ya dengan cara mengembalikan tali ocong ke kuburan aslinya dan apakah ada gondomait kedua kayaknya ada deh gue liat list itu kemarin ada guys apakah gue akan mainkan apakah nyambung dengan cerita kinantinya guys gue gak tau sih belum cek dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dan thank you for watching my video teman-teman I'll see you guys in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax I don't try no